Halo, selamat datang lagi di channel Youtubenya Ardisas. Seperti janjiku di video sebelumnya, aku akan ngebajain pertanyaan dari teman-teman atau request topik yang ingin diketahui teman-teman terkait dengan industri game di Indonesia. Aku akan menjawab pertanyaan di kolom komentar Youtube video terakhirku dari Friloh yang bertanya, bagaimana sih caranya kita bisa publish game untuk PlayStation? Ini pertanyaan yang menarik. Yuk kita bahas di video kali ini. Ada dua versi yang akan saya coba bahas. Pertama, versi resmi yang tertulis di atas kertas atau di website resminya Sony. Yang kedua adalah versi di lapangan. Sharing dari teman-teman yang sudah mempublish gamenya di PlayStation. Untuk versi resminya sendiri sebenarnya gampang banget. Hanya perlu tiga langkah. Pertama, registrasi via websitenya PlayStation untuk menjadi PlayStation Partner. Yang kedua, submit agreement dengan PlayStation sebagai kontrak ya kalau kita akan mengikuti semua peraturan dari PlayStation. Yang ketiga, udah tinggal develop aja gamenya. Jadi nanti kalau kamu masuk ke websitenya PlayStation untuk mendaftar menjadi partner, kamu akan diminta memilih berasal dari negara mana, which kita bisa ngisi ya. Indonesia ada opsinya di situ. Dan yang kedua, mendaftar sebagai apa. Di Indonesia cuma ada opsi mendaftar menjadi game developer atau publisher. Nah, di tahap berikutnya ini yang mungkin agak sedikit pelik. Karena di sini kamu perlu mempersiapkan berbagai macam hal untuk bisa mendaftarkan menjadi partner. Mulai dari nomor perusahaan, legal proof company kita, bisa dokumen legal, financial statement, dokumen pendaftaran kita di negara tempat kita mendaftar, which is Indonesia. Dan ini mungkin yang agak menantang adalah teman-teman perlu juga punya static IP. Itu tidak bisa private IP ya. Jadi harus ada static IP yang teman-teman daftarkan juga. Lalu perlu juga ada alamat email, tapi nggak boleh Gmail, Hotmail, Yahoo, dan sebagainya. Harus alamat email perusahaannya. Dan yang terakhir perlu mencantumkan product pitch. Di product pitch, kamu perlu bercerita tentang game apa yang sedang kamu buat untuk PlayStation. Setelah itu, nanti akan direview, dan kalau disetujui, kamu resmi menjadi PlayStation Partners. Dan tahap berikutnya ini adalah yang paling tricky. Yaitu adalah mendapatkan developer kit, atau kita singkat dengan dev kit. Apa sih itu dev kit? Buat yang belum tahu, kalau kamu mau bikin game, untuk PlayStation 5, kamu harus build dan tes game kamu di hardware khusus yang dibuat oleh Sony PlayStation buat partner-partner developer dan publisher-nya. Jadi memang tidak bisa semata-mata kamu beli PS di e-commerce dan kamu coba tes game kamu di sana, itu nggak akan bisa. Satu-satunya cara harus punya dev kit itu. Dev kit-nya, cara mendapatkannya adalah kamu order ke PlayStation dan nanti akan dirakit oleh PlayStation-nya dev kit untuk kamu yang sudah di-lock IP-nya. Sehingga tidak bisa dijual belikan lagi, tidak bisa dipindah tangankan, sehingga itu hanya spesifik device untuk perusahaan kamu. Dan Sony sangat ketat sekali terkait dengan non-disclosure agreement terkait dev kit-nya. Sehingga tidak boleh ada orang lain selain dari anggota perusahaan kamu yang boleh melihat dev kit tersebut. Dan dari berbagai sumber yang bisa aku dapatkan, baik itu di internet, harganya pun lumayan mahal. Kira-kira butuh sekitar $2.500 untuk bisa mendapatkan dev kit tersebut. Udah deh, begitu udah punya akun, punya dev kit, kamu bisa untuk bikin game untuk PlayStation, lalu mempublish game kamu di PlayStation. Nah, itu kan di atas kertasnya nih. Sekarang kita pengen ngebahas dari sisi-sisi gimana sih praktiknya di lapangan buat teman-teman, terutama yang berada di Indonesia, yang mau bikin game untuk PlayStation. Oke, tadi kalau tahapannya di atas kertas itu kayak simple ya. Ikutin fase 1, 2, 3, selesai mesen dev kit, datang dikirim selesai. Nah, masalahannya Indonesia itu termasuk dalam negara yang belum bisa dikirimkan dev kit oleh Sony PlayStation. Ini jadi masalah dong. Tadi kan katanya, kalau mau bikin game untuk PlayStation, harus punya dev kit. Kalau dev kit-nya nggak bisa dikirim ke Indonesia, bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara publish-nya. Untuk saat ini, cara yang paling mudah yang bisa kamu pilih adalah dengan mencari publisher. Apalagi kalau publisher yang ada di Indonesia seperti Toge Production, Agate Studio, dan lain sebagainya yang bisa membantu kamu meminjamkan. Jadi sebagai publisher itu boleh meminjamkan dev kit kepada developernya. Dengan begitu, kamu bisa punya akses ke dev kit dan bisa bikin game untuk PS. Itu opsi pertama. Opsi kedua, yang juga bisa kamu lakukan dan ini cukup banyak juga dilakukan oleh teman-teman kita, bikin company di negara yang bisa menerima dev kit. Jadi misalnya kamu bikin company di US, dev kit-nya dikirim ke US, kamu terbang ke US, kamu hand carry tuh, dev kit-nya ke Indonesia. Cuma memang, kita tahu ya, dulu sempat heboh, dev kit di hand carry, di bawah langsung menggunakan tangan, itu ketemu petugas biaya cukai. Nah, problemnya, dev kit itu belum masuk kategori yang jelas. Dia sebagai benda apa sih? Jadi bagaimana sih aturan pajaknya sih? Gimana sih harganya? Dan lain sebagainya. Sehingga, waktu itu solusinya adalah dari Backcraft, waktu itu namanya masih Backcraft, membuat surat rekomendasi bahwasannya ini adalah produk yang digunakan untuk development dan production dan akhirnya bisa keluar dari biaya cukai juga. Yang jelas kita nggak sendiri ya, banyak juga negara di Southeast Asia yang masih belum terdaftar sebagai negara penerima dev kit dan banyak juga workaround yang mereka lakukan agar negaranya bisa memfasilitasi developernya untuk bikin game untuk PlayStation. Contohnya, di Malaysia, ada namanya MDEC, itu kayak Backcraft-nya Malaysia. Mereka bikin company, namanya Level Up Inc, yang menjadi publisher ceritanya, publisher untuk game developer di Malaysia. bisa pakai dev kit-nya di Level Up Inc tersebut. Jadi memang, teman-teman, ini memang jadi tantangan buat kita ya untuk bisa bikin game di PlayStation. Ketika kita coba ngobrol dengan teman kita yang ada di Sony PlayStation, kenapa sih Indonesia belum bisa menerima developer kit? Jawabannya, mungkin yang bisa saya tangkap ada dua alasannya. Pertama, memang belum ada regulasi yang jelas terkait dengan developer kit, baik dari sisi untuk masuk di biaya cukainya, maupun dari sisi sertifikasi perangkat elektronik yang beredar di Indonesia. Kemudian yang kedua, yang saya tangkap juga, memang karena developer di Indonesia pun masih baru, yang bikin untuk konsol masih sedikit, masih belum terlihat kapasitasnya untuk bisa bikin game untuk PlayStation, sehingga PlayStation sendiri belum menganggap Indonesia sebagai negara yang cukup kuat industri gamenya untuk menerima developer kit. Dan itu memang kita akui, kalau misalkan ditanya ada berapa sih game developer di Indonesia yang bakal beli dev kit, kalau Sony mengusahakan itu, mungkin jumlahnya masih sangat sedikit sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi, bukan berarti kita nggak, udah hopeless dan nggak bisa kemana-mana ya terkait dengan dev kit, karena secara aktif Agi, Kominfo, Parekraft, bahkan kita juga koordinasi dengan biaya cukai, koordinasi intens dengan pihak Sony-nya, nggak cuma Sony ya, kita juga ngobrol dengan Nintendo untuk membantu supaya game developer di Indonesia bisa nih mendapatkan developer kit. Dan itu mungkin butuh waktu, tapi kita punya progres yang cukup baik, melihat banyak juga game-game lokal kita yang cukup sukses di konsol, seperti Valtian Arc-nya Agate, kemudian Kofi Talk-nya Toge Production, lalu juga ada game-game pemenang berbagai macam award buatnya Mojiken gitu ya. Jadi, ini bisa menjadi mungkin milestone sehingga Sony mempertimbangkan ke depannya untuk memberi akses dev kit kepada Indonesia. Nah, itu tadi caranya kalau kamu mau bikin game buat PlayStation. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin resourcenya terbatas, belum punya pengalaman, dan merasa, aduh kok repot banget, opsi paling mudah, bekerja samalah dengan publisher console yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan pinjaman developer kit untuk kamu nge-develop game kamu. Oke, sampai situ aja jawabannya dari pertanyaan yang diajukan. Semoga menjawab ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai habis. Maju terus game developer lokal Indonesia. Kita ketemu di video berikutnya. Peace out.